Lengkapi skema Aji Santoso, Persebaya dikabarkan buru wonderkid Persija Jakarta, begini sosoknya. Persebaya Surabaya menjadi salah satu klub paling agresif dalam perburuan pemain pada bursa transfer. Bagaimana tidak, klub asuhan Aji Santoso tersebut menargetkan juara pada kompetisi Liga 1 musim depan. Bahkan, untuk mempersiapkan musim, Aji Santoso telah memboyong 30 pemainnya untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, ke Yogyakarta selama 10 hari. Selain mempersiapkan kondisi fisik dan mental pemain, kini tersiar kabar Persebaya tengah mendekati salah satu wonderkid Persija Jakarta, Franky Misa, terlebih, kini Franky Misa dengan status pinjaman. Salah satunya at Liga Wakanda Indonesia pada Instagram story-nya Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Namun, untuk mendatangkan Franky Misa tidaklah mudah. Hal ini karena Persebaya bukanlah satu-satunya tim yang menginginkan Franky Misa. PSS Sleman dan Persikabo turut dikaitkan dengan pemain berlabel timnas tersebut. Tidak hanya PSS Sleman, Persikabo, Persebaya dikabarkan tertarik ingin mendatangkan Franky Misa, celunya lebih ke klub yang identik warna hijau, tulis akun tersebut. Meski belum ada keterangan resmi dari Persebaya, namun kedatangan Franky Misa ke pasukan Bajol Ijo tentu menarik untuk dinantikan. Tak ada lagi Taisei Marukawa, Bruno Moreira temukan duet baru di Persebaya. Winger asal Brazil, Bruno Moreira, mengaku sudah menemukan duet barunya meski Taisei Marukawa tak lagi memperkuat Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, Bruno Moreira resmi direkrut kembali oleh manajemen Persebaya Surabaya atas permintaan pelatih Aji Santoso. Pemain berusia 24 tahun itu sebelumnya pernah memperkuat Bajol Ijo di Liga 1 2021-2022. Kala itu, Bruno menjadi duet mematikan bersama Taisei Marukawa di posisi sayap Persebaya, Bruno Moreira mencatatkan 7 gol dan 3 asist untuk Bajol Ijo. Musim ini, Bruno Moreira tak akan lagi berduet dengan Taisei yang telah hijrah ke PSIS Semarang. Sebagai gantinya, Bruno tetap akan menyatukan kemistri kembali dengan pemain Jepang lain yakni So Yamamoto. Kita berlatih bersama setiap hari, kita berbicara tentang permainan, kita banyak berbicara untuk mengerti satu sama lain, karena banyak pemain baru di sini. Jadi aku pikir ini adalah jalan yang baik untuk bermain dengan bagus, ucap Bruno. Begitu pula dengan So Yamamoto, Bruno mengaku telah banyak mengenal pemain jebolan Liga Serbia tersebut. Menurutnya, So memiliki gaya bermain berbeda dengan Taisei Marukawa. Saya pikir kita sudah punya So, dia juga dari Jepang, dia memiliki style yang sedikit berbeda. Taisei punya kualitas begitu juga dengan So, ucap Bruno. Meski begitu, ia tetap merasa nyaman bermain dengan Yamamoto. Saya merasa nyaman dengan So, dan yakin bisa bermain dengan bagus bersamanya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!